Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan kabar Jambi Status siaga karutlah di Kabupaten Batanghari akan berakhir pada 31 Oktober mendatang Pasca terjadinya kebakaran lahan beberapa hari lalu BPBD Batanghari akan berkoordinasi kembali dengan BPBD Provinsi Jambi Terkait dengan status karutlah tersebut Dan kemungkinan perpanjangan status karutlah akan dilakukan Badan Pelanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batanghari akan berkoordinasi kembali dengan BPBD Provinsi Jambi Terkait dengan status kebakaran hutan dan lahan Seperti diketahui status siaga karutlah di Kabupaten Batanghari akan berakhir pada 31 Oktober mendatang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari Anasori mengatakan bahwa kemungkinan perpanjangan status karutlah akan dilakukan Karena baru saja terjadi kebakaran lahan di wilayah Batanghari pada Kamis 24 Oktober 2024 lalu Dimana lahan perkebunan sawit di Desa Rantopuri milik warga setempat hangus terbakar Kami baru akan berkoordinasi bahwa untuk masa kami sampai 31 Oktober Kemungkinan melihat kondisi lagi mungkin bisa-bisa diperpanjang Jadi kami akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Inilah simbawan kami yang tak henti-henti bersama para babinsa, babinkatrik mas Dan peserta masyarakat agar kalau membuka lahan jangan dengan cara membakar Diketahui kebakaran tersebut menghanguskan kebun sawit seluas 6 hektare tersebut Dalam kondisi baru ditanami bibir sawit atau sawit tanam belum menghasilkan atau TBM Matanghari Agustian Bungo TV